Peringati Hari Ayam dan Telur Nasional 2022 yang jatuh pada hari Sabtu 15 Oktober, Fakultas Peternakan bekerja sama dengan Perkumpulan Masyarakat Ilmu Pengunggasan Indonesia atau MIPI menggelar Poultry Fashion Week di Kampus IPB Universiti Baranang Siang, Bogor. Acara ini terlaksana berkat kolaborasi dengan Himpunan Profesi Mahasiswa Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan atau HIMAPROTER, Himpunan Profesi Mahasiswa Ilmu Nutrisi dan Pakan Ternak atau HIMASITER, Animal Science Show and Competition atau ASSC, Gerakan Protein Sehat atau GPS, Agrianita Fakultas Peternakan IPB, Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Ranting Bogor Utara, Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia atau GPPU, PT EW Nutrition Innovation Indonesia, Galinasius Indonesia, SMKN Tiga Kota Bogor, Himpunan Alumni Fakultas Peternakan IPB atau HUNTER, Asosiasi Pecinta Ayam Hias atau APAH Indonesia, Indonesia Fancy Pigeon Community atau IFPC. Pada kesempatan ini, turut diluncurkan program penjagaan stunting di lokus wilayah berisiko stunting tinggi di Bogor, khususnya di Desa Sukadamai, Kecamatan Ramaga. Launching ini ditandai dengan makan telur gratis bersama. Harapan kami adalah dengan event-event seperti ini, kita bisa membantu pemerintah dalam melaksanakan program saat ini, yaitu program pengentasan stunting, atau supaya masyarakat kita, kita harapkan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami stunting atau kekurangan gizi. dengan kontribusi dari unggas itu sangat besar sebenarnya untuk mengurangi masalah stunting ini. Kita bisa memanfaatkan telur ayam, telur itik, telur puyuh, kita menggunakan daging untuk program pengentasan ke stunting ini. Dekan Fakultas Peternakan IPB Universiti, Dr. Idad Galih Permana, menyampaikan FAPET akan bekerjasama dengan MIPI untuk menurunkan angka stunting dari 24% pada tahun 2022 menjadi 14% di tahun 2024. Kegiatan Poultry Passion Week pada tahun ini adalah merupakan acara yang diagas oleh masyarakat ilmu perunggasan Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Peternakan IPB. Ada banyak beragam acara pada hari ini kita telah laksanakan. Tujuannya adalah untuk lebih mensosialisasikan manfaat dari poultry ataupun dari unggas sebagai sumber pangan berprotein tinggi. Seperti kita ketahui bahwa masalah stunting Indonesia masih menjadi masalah yang perlu segera kita atasi. Jadi ke depan kegiatan ini diharapkan bisa semakin luas, bisa semakin banyak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih tercerahkan dengan pemanfaatan telur dan ayam sebagai sumber protein yang tinggi. Pihak pemerintah Kecamatan Ramaga juga turut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan dalam penurunan angka stunting di wilayahnya. Harapan kami dari Kecamatan Ramaga untuk stunting yang menjadi program nasional sehingga Kecamatan Ramaga bisa mampu mengentaskan stunting yang menjadi program nasional di Desa Sukadamai. Program ini akan menentaskan 6 anak yang terkena stunting dan 11 yang rawan stunting. Namun selain seperti ini, kami pun sangat memiliki harapan. Kader-kader kami di Posiandu itu memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan bagaimana mengetaskan stunting yang ada di Kecamatan Ramaga. Sehingga anak-anak yang rawan stunting di desa-desa lain pun akan terimbas menjadi anak yang baik gijiknya, yang bagus perkembangan pertumbuhannya, menjadi anak yang berkualitas. Selain itu, acara ini juga diisi dengan kegiatan lomba kreasi kostum bertema unggas, fashion show, closing ceremony dari Animal Science Show Competition 2022, dan bazar produk unggas. Pada kesempatan ini, Ketua Agrianita IPB, Retna Widayawati SP, juga menyampaikan bahwa seni dapat menjadi salah satu sarana untuk sosialisasi pentingnya mengonsumsi daging atau telur unggas dalam upaya pencegahan stunting. Saat ini saya sedang berada di acara Poultry Fashion Week, yang merupakan kolaborasi kegiatan dari MIPI, Fakultas Peternakan IPB, dan juga Agrianita IPB. Saya sangat mengapresiasi ide dari acara ini, karena mengangkat tema-tema unggas ke dalam bentuk-bentuk yang lain, apakah itu dalam bentuk edukasi, tentang pentingnya kita mengkonsumsi hasil dari unggas, apakah telur ataupun dagingnya, dan juga mengangkat tema unggas ini ke dalam karya seni, dalam bentuk batik pada khususnya. Ini batik yang saya gunakan saat ini, itu juga batik unggas bertemakan ayam, dan ternyata kita tidak terbatas pada makanan, tetapi Poultry diharapkan juga menginspirasi dalam hal-hal yang lain, khususnya di karya seni. Agrianita sangat mengapresiasi, mudah-mudahan acara ini tetap bisa berlangsung, dengan kreativitas-kreativitas yang lain. Terima kasih, selamat ya untuk Poultry Fashion Week. Melalui acara ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya, untuk meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat akan produk unggas, sehingga mampu menurunkan angka stunting di Indonesia. Terima kasih, selamat menikmati.